Seguainya dibawa ke sebuah penyala lain dan disiksa dengan penghancur jempol. Gak usah kalian bayangin karena saya tahu itu sangat tidak enak. Pada tiap jeda dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Lalu dia mengakui lagi bahwa dia kekasih setan. Tapi tak lebih dari itu. Jadi yang terjadi selanjutnya adalah dia mengakui bahwa dia ya ada hubungannya dengan setan, ada hubungannya dengan kasihnya. Tapi setelah disiksa, setelah disiksa lagi dia kembali mengakui bahwa pengakuannya itu kebohongan. Lalu dia kembali mengakui lagi bahwa dia menikmati cinta sang iblis. Lalu dia mengakui lagi kalau itu bohong gitu. Jadi terus aja kayak gitu. Ketika si sang penyidik ini mendesak dia untuk mengatakan siapa aja punya yang lain, tidak punya pilihan lain. Dia harus menyebut nama seseorang supaya siksaannya setidaknya berkurang atau berhenti. Jadi dia menyebut nama Pro Spice dan Pro Waze. Yang dia sendiri di masa depan setelah siksaan disiksa lagi, dia membantah pengakuannya sendiri gitu. Bahwa dia tidak melihat si orang itu. Begitu seterusnya sampai Els Guainer ini dibakar sampai mati pada 21 Desember 1601. Jadi ada satu hal yang menarik di kisah ini. Jadi si para penyidik ini tidak akan pernah puas sampai si tertuduh mengaku sebagai tukang sihir. Dan dia menyebutkan penyihir-penyihir yang lain. Seperti kalau teman-teman ingat, si Els Guainer ini dia juga menyebutkan dua orang nama ya. Yang tadi. Dan kalau teman-teman ingat, si Els Guainer ini juga kenapa dia dituduh sebagai penyihir. Karena dia dituduh oleh penyihir yang lain. Penyihir yang lain yang disiksa gitu. Kebayang nggak bahwa yang dituduh oleh si Els Guainer ini akan memiliki nasib yang sama dengan si Els Guainer ini. Jadi seperti itu seterusnya. Sampai disini mengerikan sekali ada 500 ribu orang yang tertuduh sebagai tukang sihir. Ada kesaksian Mayfad disini. Johan Matthaus Mayfad. Dia itu adalah seorang pengkritik perburuan tukasihnya pada zaman itu. Dia menyebutkan sebuah kasus. Dimana ada seorang perempuan tua yang telah disiksa selama tiga hari. Mengaku kepada laki-laki yang dia sebutkan namanya. Dia bilang kayak gini. Aku tidak pernah melihatmu pada hari sabat. Eh, aku tidak pernah melihatmu pada sabat. Tapi untuk mengakhiri siksaan ini, aku harus menuding seseorang. Kau terlintas dalam pikiranku karena pada saat aku digingangin ke penjara, kita bertemu. Dan kau berkata bahwa kau tidak percaya aku seperti itu. Maafkan aku, tapi jika aku disiksa lagi, aku akan menudingmu lagi. Si perempuan ini, si perempuan tua ini tidak punya pilihan lain selain menuding seseorang. Selain menuduh seseorang bahwa ya, menuduh seseorang untuk menghentikan siksaan itu. Lalu sebetulnya ada apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi? Kenapa gereja pada saat itu gila-gilaan membunuh para tukang sihir? Mengapa ide tentang tukang sihir ini begitu populer pada saat itu di Eropa? Salah satunya adalah ini. Jadi pada saat, pada tahun 1000. Jadi kan ini perbunguan penyihir ini dimulai sejak tahun 1480. 1480. Tetapi sebetulnya di Eropa pada saat itu, pada tahun 1000 Masehi, itu sudah ada loh. Sebelum 1000 Masehi, tidak seorang pun dieksekusi jika seseorang tetangga konon menyaksikan orang lain bersama iblis. Orang-orang menuduh satu sama lain sebagai tukang sihir dan memiliki kekuatan supanaturan untuk membuat jahat. Dan banyak spekulasi tentang perempuan-perempuan tertentu yang dapat melakukan perjalanan melalui udara. Menempuh jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Jadi sebetulnya ide tentang ahli sihir ini, tentang tukang sihir ini, sudah ada pada tahun 1000 Masehi. Tapi perbunguan gila-gilaan ini baru dilakukan setelah tahun 1480. Jadi apa yang terjadi? Pada tahun 1000 Masehi, jadi pada awalnya gereja katolik ini menentang. Gereja katolik ini mempunyai keyakinan bahwa tukang sihir di udara itu tidak ada. Pada sahibu Masehi adalah tindakan terlarang untuk meyakini bahwa penerbangan seperti itu betul-betul terjadi. Tetapi belakangan setelah tahun 1480 adalah tindakan terlarang untuk meyakini bahwa hal itu tidak terjadi. Pada 1000 Masehi, Gereja secara resmi meyakini bahwa penerbangan tukang sihir adalah ilusi yang diciptakan oleh iblis. 500 kemudian, Gereja secara resmi berpegang bahwa mereka yang mengklaim bahwa penerbangan itu semata ilusi adalah orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Jadi ada pengubahan keyakinan juga yang dilakukan oleh Gereja. Sebetulnya aspek-aspek sistem perbunguan penyihia ini juga sudah disempurnakan sejak abad ke-13. Namun pada saat itu, sistem perbunguan ini bukan digunakan untuk memengangi penyihia. Tapi awalnya sistem ini digunakan untuk memengangi penginjilan ilegal atau penginjilan bit'ah. Jadi awalnya bukan dipakai untuk membungu penyihia, tetapi digunakan untuk membungu orang yang tersesat menurut Gereja pada saat itu. Barulah pada tahun 1484, Gereja memberikan wawanang kepada petugas Inquisisi bernama Heinrich dan Jacobs Palinga untuk menggunakan kekuasaan Inquisisi sepenuhnya demi membasmi tukang sihir di seluruh jaman. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa bahkan pada tahun 1000 Masehi, sebelum perbunguan penyihia ini dilakukan, itu sudah ada isu-isu tentang ahli sihir, tentang tukang sihir, tentang perempuan yang tabang gitu. Itu kan jadi bertanya-tanya ya, kenapa? Apa yang membuat seseorang mengasa bahwa dia terbang? Apa yang membuat seseorang menuduh penyihia itu ada gitu? Dan jawabannya mungkin adalah ini, temuan-temuan baru yang ditemukan, yang diperlihatkan oleh Profesor Michael Harner. Jadi si Profesor ini memperlihatkan kepada kita bahwa tukang sihir Eropa itu sering banget dikaitkan dengan penggunaan salep dan balsam ajaib. Sebelum terbang di udara dengan sapu, mereka sering banget meminyaki diri mereka sendiri. Salah satu kasus yang dikutip oleh Harner, seorang tukang sihir pada abad ke-17 di Inggris, yang mengaku bahwa sebelum mereka dibawa ke pertemuan, mereka mengurapi dahi dan pergelangan tangan dengan minyak yang dibawakan oleh roh. Selain itu ada juga nih dari Andres Laguna. Laguna ini adalah seorang dokter abad ke-16. Dia menggambarkan penemuan sebuah bejana tukang sihir, yang mana bejana itu terisi dengan suatu balsam hijau. Dengan ini mereka mengolesi tubuh mereka. Balsam ini baunya sangat tajam dan mengganggu. Sehingga bisa diketahui bahwa balsam itu terbuat dari rempah-rempah yang dingin dan menyebabkan kantuk hingga tahap tertentu. Ada jad-jad semacam halusinogen gitu lah untuk membuat balsam ini gitu loh. Dokter ini, Laguna ini mendapatkan sebuah tabung penuh balsam dan melakukan eksperimen pada seorang istri Algojo. Dia mengolesi perempuan itu dengan balsam. Dengan balsam tersebut dari kepala hingga jari kaki. Sehingga si perempuan ini mendadak tertentu begitu nyenyak dengan mata terbuka seperti kelinci. Sampai-sampai, dia tidak bisa membayangkan bagaimana cara membangunkan si perempuan ini. Saat Laguna akhirnya berhasil membangunkannya, dia telah tertidur selama 36 jam. Dia bilang ke si Laguna, Mengapa kamu bangunkan saya pada saat yang sama sekali tidak tepat? Saya sedang dikelilingi segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Lalu ia tersenyum pada suaminya. Dia berkata kepada suaminya, Kamu penipu. Ketahuilah bahwa aku telah berzinah dengan kekasih yang lebih muda. Dan lebih baik daripada kamu. Jadi si balsam ini bisa membuat seseorang merasa bahwa dia telah aneh-aneh lah. Kayak gitu. Profesor Hana tersebut juga mengumpulkan sejumlah laporan percobaan dengan balsam seperti di atas. Yang melibatkan para tukang siat tersebut. Sehingga bisa disimpulkan mungkin bahwa Apa yang membuat seseorang merasa dia adalah penyihir. Dia merasa bahwa dia terbang atau dia menghadiri pertemuan sahabat. Itu bukan dilakukan secara jasmania. Tetapi hanya karena halusinasi. Nah, oh iya. Sebelumnya, jadi masih ingatkan teman-teman yang tadi saya ceritain bahwa Pada tahun 1484 tersebut, Gengreja baru memberikan perwenang kepada petugas Inquisisi. Juga dia membuat buku judulnya The Hammer of the Witches yang nantinya akan menjadi buku panduan pemburu tukang siat tingkat mahiya. Nah, anehnya dalam buku itu, dalam buku The Hammer of the Witches kata Mappin Haris sama sekali tidak membahas tentang balsam ini. Sama sekali tidak membahas tentang halusinasi atau ya tentang tukang mabuk inilah. Katakanlah tukang mabuk gitu ya. Jadi Mappin Haris berpendapat maka bagi saya tampaknya sebagian besar tukang siat asli atau orang-orang yang mabuk atau mereka yang menggunakan balsam tidak pernah diidentifikasi dan sebagian orang yang dibakar justru tidak pernah memakai balsam. Jadi salah sasaran gitu ya. Mab selanjutnya adalah berjudul Pemburuan Gila-gilaan terhadap tukang siat dan di Mappin ini dijelaskan secara jelas apa alasan gereja pada saat itu membunguh penyih. Tapi saya tidak akan menjelaskannya di video ini karena sudah terlalu panjang juga. Video selanjutnya akan saya bahas tentang alasan gereja melakukan ini semua. Dan saya bisa pastikan kepada teman-teman bahwa alasan ini begitu ngetwist kalau menurut saya begitu ngetwist dan begitu sekali strategi yang dilakukan oleh kaum agamawan pada saat itu. Jadi teman-teman tunggu saja. Oke terima kasih.